Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Bagaimana kabarnya Semoga kabarnya Selalu Panjang umur dan Hari-harinya penuh dengan keberdahan Amin Nah ini delur gambaran Barang rasanya Hari ini usia 55 hari Setelah tanam delur Gambarannya Seperti ini 55 hari Ini rencananya insya Allah Kalau tidak Rabu besok dicabut Kalau tidak kamis delur Nah ini umbil-umbilnya Kita lihat Superdor Sama kayak jempolan Sama Sama juga Superdor Sama Balang superdor Superdor Cowor-kowor Nah Nah Sekali lagi Dulur Yang saya sampaikan Adalah hari ini Menjawab pertanyaan Koncong-koncok kutani Mantap Buahnya Ini sudah lama Tidak saya spray Terakhir umur 53 52 53 Lupa saya Daunnya masih sehat Mantap jiwa Nah ini Bawah merah saya Bibit 175 Sampai 180 Kilo Ini lakunya Sekitar kemarin itu Dealnya 26 Juta Saja Dulur Alhamdulillah Walaupun Harganya Dealnya Katanya Begitu Murah Begitu Pokoknya Saya Pribadi Buat pengalaman Dulur kutani Ya Kalau memang Kita sudah tahu Ini adalah Barang bagus Dan ini menjadi super Ibaratnya Pokoknya Jangan sampai Dilepas Di usia muda Walaupun harga Juga masih Tinggi Dulur Nah Pengalaman saya Super-superan Dulur Nah Ini ceritanya kemarin itu Di umur 41 Itu Ada Rekan Bagul Main kesini Akhirnya Seketika harga pasar Naik itu Langsung Spekulasi Sudah ditawar 26 Juta Dulur Nah Seketika Di kasus kemarin Yang tanam Yang kemarin Yang laku 22 Juta Itu Itu Trendnya Turun Turun Sehingga Pada saat itu Langsung Saya Berikan Karena Trendnya Turun Nah Kalau ini Dulur Kalau kali ini Trendnya Naik Sehingga Spekulasi Saya Itu Bleset Akhirnya Yang menang Adalah Bakulnya Dulur Bakulnya Alhamdulillah Kayaknya Udah Rezekinya Wah Sikap Kopo Karena Dulu Tanam Kali ini Yang Bibit Yang ini Bibit Yang ini Itu Kemarin Saya benihnya Harganya 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 Cuman 12 13 Ribu Benihnya Yang ini Benihnya Enggak terlalu Mahal Karena Harga Sayur Kemarin Juga Enggak Terlalu Tinggi Sehingga Tanam Kali ini Modalnya Sedikit Modalnya Saya Enggak Sampai 10 Juta Cuman Panennya 26 Juta Berarti Alhamdulillah Kalau Modalnya 9 Juta Sudah Dua kali lipatnya 18 27 Juta Dua Dua kali Modal Sudah Dapat Cuman Tanam Yang berikutnya Ini Lur Itu Benihnya Mahal 46 Ribu Siap Tanam Nah Nur Wah Superdor Mantap Gambang Nah Nah Hid Lur Ini Bawang Merah Saya Laku 26 Juta Alhamdulillah Cuman Kalau Memang Di Hari Ini Di Minggu Ini Kalau Baru Saya Lepas Ini Sudah Ada Yang Nawar Sampai 30 35 Juta Lur Benihnya 180 Sampai 170 Kilo Tapi Yang Namanya Rezeki Yang Namanya Berkah Ya Itu Selama Kita Sudah Mendapatkan Untung Ya Sudah Kita Lepas Tapi Yang Penting Pengalaman Pribadi Kalau Untuk Rekan Taniku Kalau Memang Tahu Tanamanya Bagus Usahakan Umur 50 Baru Dilepas Biar Ngikuti Harga Harga Sekarang Kalau Memang Naik Ya Naik Kalau Turun Ya Mau Gimana Lagi Tapi Kepuasan Kita Jangan Sampai Down Kemarin Baru Saya Lepas 26 Juta Langsung Terdp Ternyata Dua Minggu Kemudian Sampai Sekarang Harganya Masih Naik 26 Juta Lur Wah Matap Sekali lagi Kalau Yang Mau Tanam Bahan Merah Kalau Menurut Saya Ini Saran Saya Sekali Lagi Sudah Saya Sharekan Video Saya Ke Youtube Saya Ataupun Ke Social Media Sehingga Sekali Lagi Kalau Pribadi Kalau Untuk Saya Saya Tidak Terlalu Banyak Memakai Fungisida Tapi Nutrisi Nutrisi Pupuk Ataupun Nutrisi Tabur Wah Mantap Anak Super Anak Berapa 0 14 12 Mantap Lihat Tur Jaraknya Lenggang 20 20 Kali 18 20 Tapi Barangnya Super Super Harganya Lebih Ngangkat Dibandingkan Kita Tanam Lebih Banyak Rapat Tapi Buahnya Tidak Lalu Besar Ataupun Sedang Dan Loh Persupran Semua 26 Juta Untuk Kali Ini Alhamdulillah sudah finish terus sekalian menjawab pertanyaan yang memakai apa namanya golongan paku butrasol saya memakai dosis 50 mili ternyata juga masih pokok tetap tetap saya penasaran lor karena juga kalau orang itu kalau membuat obat kan biasanya ada fungsinya tapi fungsinya kalau secara pribadi kok gak itu terlihat di tanaman Bamira saya ini adalah Bamira saya yang sudah saya jawab ini adalah melaku 26 juta Alhamdulillah nanti saya sisa satu blok yang paling ujung setidaknya kalau tanaman merah yang pertama mengutamakan untuk pengelolaan lahan yang kedua adalah bibit yang ketiga adalah takaran pupuk dulur bukan takaran fungsinya ataupun insektisida itu sudah tiga hal yang wajib di dasari nah sekian terima kasih video dari saya kita berjumpa lagi di video berikutnya karena juga nanti kalau besok dijabut langsung saya gramason ulang lahan langsung kita langsung kita tanam lagi sekian video dari saya kita berjumpa lagi di video berikutnya kalau ada salah kata kalau ada hal yang kurang menyenangkan ya mohon maaf ya monggo kita belajar bareng-bareng kita share di komentar kita terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabjiwabarakatuh sub indo by broth3rmax